Chapter 3 Bab Maling Ayam, Kecepatan Yang Membawa Kasus Baru Lainnya Kesalahan Mila dan Bayu dalam mengungkapkan tersangka sebelumnya tidak membuat keduanya menyerah. Keesokan harinya, Mila mencoba memantau tersangka awal yang merupakan seorang laki-laki parubaya. Mila memilih bersembunyi dan menunggu Bayu di gang sebelah kediaman juragan ayam. Mila sendiri sudah memberi peringatan kepada juragan ayam untuk mengawasi ayam-ayamnya. Tapi juragan ayam meremehkan Mila karena seorang anak kecil dan sekarang ia tidak ada di kediamannya. Bahkan, katanya Mila tidak perlu khawatir karena ia sudah memasang jimat yang dibelinya dari orang pintar yang bisa menangkal kesialan. Namun, menurut Mila, jimat yang dipasang juragan ayam itu tidak ampuh karena ia melihat tersangka memasuki kediaman juragan ayam. Laki-laki parubaya itu seperti diberi keberkahan berlimpah oleh sang pemilik. Ia sampai menyewa mobil pickup dan diam-diam akan memasukkan ayam-ayam yang dicuri ke dalam mobil. Celakanya lagi, laki-laki parubaya itu berani melakukan aksinya di siang hari karena suasana perumahan yang sedang sepi. Satu atau dua warga yang melintas pun tidak curiga. Mungkin, mereka berpikir bahwa laki-laki parubaya itu hanya suruhan juragan ayam untuk memindahkan ayam-ayamnya ke dalam mobil untuk dijual. Tapi, siasat itu tidak mempan kepada Mila. Ia tahu bahwa juragan ayam sedang tidak menjual ayamnya. Informasi itu didapat ketika Mila yang meminta juragan ayam untuk menjaga ayam-ayamnya. Aduh, ini tidak ada satupun orang yang patroli di siang hari juga ya. Seharusnya kan Pak RW semakin meningkatkan keamanan di lingkungan kalau sudah tahu dicap sebagai lingkungan dengan kasus maling terbanyak. Grutu Mila dengan pelan karena ia khawatir laki-laki parubaya itu berhasil kabur dan baru ingat bahwa Pak RW kekurangan orang dan dana untuk merealisasikan keamanan tingkat tinggi itu. Dua hansip yang diandalkannya pasti sedang patroli di tempat lain. Mila juga tidak bisa bertindak kegabah dan harus berhati-hati karena seorang diri. Nah, itu Bayu. Bye! Bisik Mila karena takut ketahuan yang tidak bisa terdengar oleh temannya itu. Ia mencoba melambaikan tangannya ketika laki-laki parubaya itu tidak melihatnya agar Bayu bisa tahu di mana keberadaan Mila. Mila ingin segera meminta tolong kepada Bayu untuk memanggil Pak RW dan bala bantuan lain agar menangkap pelaku. Bye! Bye! Di sini! Bisik Mila masih terus berusaha yang tidak terlihat oleh Bayu yang terus berusaha mencari Mila juga. Kemudian pencariannya terhenti ketika Bayu tidak sengaja beradu tatap dengan laki-laki parubaya yang sedang menggendong ayam di tangannya dan melihat ke arah mobil pickup yang sudah terisi beberapa ekor ayam. Mah! Maling! Ucap Bayu dengan refleks karena terkejut hingga mulutnya mengangak. Aduh, gawat! Mila menepuk jidatnya karena sudah terbayang skenario selanjutnya yang akan terjadi. Laki-laki parubaya itu langsung kabur dan berlari sambil membawa seekor ayam yang dibawanya tadi. Bayu yang masih terpaku karena teringat kejadian dirinya yang tidak bisa menolong orang-orang yang dihadang oleh orang-orang dengan badan kekar saat kejadian di kota Jakarta dulu. Ada keraguan apakah kali ini ia bisa menolong atau membuat situasi semakin sulit karena memikirkan maling ayam yang ketahuan pasti akan bersembunyi di suatu tempat jika berhasil kabur. Bayu, ayo kita tangkap dan tolongin ayamnya! Neriakan Mila yang baru keluar dari persembunyiannya menyadarkan Bayu. Bayangan seorang nenek yang muncul dan menyuruhnya pergi untuk menyelamatkan diri dari kebakaran mal di kota Jakarta membuat Bayu tergerak untuk menangkap maling itu. Dulu mungkin aku nggak bisa selamatkan nenek dan yang lainnya. Aku juga nggak bisa balas orang-orang jahat yang menyakiti kalian. Tapi kali ini aku pengen selamatkan ayam itu dan menangkap malingnya agar mendapatkan hukuman yang seharusnya. Ucap Bayu dalam hati sambil ikut berlari dengan Mila mengejar maling ayam itu. Aksi kejar-kejaran Mila, Bayu, dan maling ayam menarik perhatian para warga yang sedang ngopi di warung karena Bayu terus meneriaki laki-laki paruwaya itu dengan sebutan maling! Para warga yang sedang ngopi langsung ikut mengejar maling ayam tersebut. Mengetahui banyak bantuan dadakan datang, Mila dan Bayu semakin antusias untuk ikut menangkap. Namun, karena antusias Mila dan Bayu berlebihan hingga membuat lari mereka semakin kencang, keduanya mendapatkan masalah baru. Masalah baru karena keduanya tak sengaja menabrak teh melati yang sedang membawa guci keramik dengan motif bunga hingga membuat guci keramik bawaannya jatuh ke asfal hingga pecah saat Mila dan Bayu kesulitan mengeram larinya. Hal itu membuat Mila dan Bayu terdiam, membekul seperti patung. Mereka seketika melupakan usaha yang selama ini dilakukan untuk mengejar maling ayam itu. Bagi Mila, kesadarannya bukan perlahan mengejar maling lagi. Ia sepenuhnya sudah menyerahkan maling itu kepada para warga yang membantunya. Sama halnya dengan Bayu yang menyadari bahwa kali ini ia tidak bertindak sendirian dan memilih untuk mempercayakan para warga yang ikut mengejar menangkap pelaku. Pikiran Mila dan Bayu dipenuhi dengan prediksi harga guci keramik yang sudah pasti tidak murah dan memikirkan bagaimana keduanya bisa mengganti rugi. Mila juga takut akan dimarahi oleh keluarganya karena ia berjanji tidak akan merugikan siapapun dan bertanggung jawab atas kegiatannya sebagai seorang pelajar kelas 9 dan seorang detektif. Dengan memberanikan diri, Mila menanyakan harga guci keramik itu dengan tujuan untuk mengganti rugi yang nantinya akan Mila cicil. Bersambung! Next di part 2! Terima kasih telah menonton!